Intro Tapi ya, saya setelah melihat ini, jadi gini, tadi kata Ma Debo yang namanya gambar ini, ini bisa berubah. Karena prioritas hidup seseorang itu bisa berubah. Jadi makanya bisa dilakukan misalkan setahun dua kali, untuk sekedar merefresh aja, untuk sekedar tahu. Kayaknya kalau memang komunikasi kita dengan pasangan lancar, kita bisa saling ngomong apa yang kita mau gak masalah. Tapi ini akan sangat membantu kalau ternyata, kedua-duanya ini bingung gitu untuk menyampaikan. Kayak gak nyambung gitu ya. Kayak gak nyambung. Karena prioritasnya beda dan gak saling paham. Yes, itu dia. Ini membantu banget untuk membuat hubungan suami istri lebih harmonis dan romantis. Jangan lupa ya datang ke kliniknya Cipan ya. Jangan lebih bahagia konsultasinya gitu. Tapi benar loh, kadang-kadang sebagai suami istri kan kita juga butuh mungkin pihak ketiga yang netral, apapun itu. Untuk bisa ngelurusin lagi, Pak. Betul. Kalaupun belum sampai ke titik itu, paling enggak istri punya prioritas, suami punya prioritas. Dan masing-masing istri memprioritaskan suami sebagai nomor satunya, begitu pun sebalik ya. Dengan begitu biasanya mungkin komunikasi bisa jauh lebih terjaga. Terus akhirnya masing-masing berusaha menyenangkan pasangannya. Itu akan jauh lebih baik kan? Iya, betul sekali. Nah, itu dia. Gue lagi mikir, ini ada apa nih ya? Masukkan apa gitu ya? Efek begini, kotak gue bergerak. Kotak gue kan di sini, jadinya enggak tegak. Bodoh, assalamuala. Bila, lama-lama, hati-hati untuk Pak Maria Tugu, Anda punya saingannya setengah satunya. Luar biasa. Terima kasih souvenir, kasih souvenir. Silahkan, silahkan. Silahkan di-open dan kita menekan-menekan saja. Maaf karena ada keterbatasan satu pasang satu ya. Mahal bantau nya lumayan. Kita ketemu lagi di Bata Baci. Semoga Bata Baci bisa selalu menjadi pembelajaran untuk Anda ya, Wendia. Terima kasih semua bintang tamu. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Bye. Sampai ketemu lagi. Lagi sibuk, kadang biarin aja sih. Kadang juga suka sebel Jawa, kadang suka SMS, marah-marah. Kalau banyak yang dibahas yang enggak.